Nanti ada yang ngatakan, apa itu acara di kota Waringin Barat itu? Sautul mar'ah awrah, suara perempuan itu awrah. Ini dalilnya, latak takna bil qawl, jangan bersuara mendayu-dayu, menbesar-besar. Memang betul. Langsung ambil wudhu. Betul? Ini enak. Ayala salah. Wapak, balak naf. Ingat saudaraku, permainan ini akan berakhir. Malaikal maut akan datang mencabut nyawa. Siapa yang akan memandikan jenazahmu? Siapa yang akan mengiringi jenazahmu? Siapa yang akan mengantarkanmu ke liang lubuk, kubur liang lahat? Inilah jamaah ini. Betul? Tapi ingat, walaupun 15 ribu orang, Ustaz udah sebut 15 ribu dua kali. Dari mana Ustaz tahu 15 ribu? Pak Wakil Bupati ngasih tahu. Ustaz, seolah, ini kalau penuh 15 ribu. Saya percaya aja. Orang bilang, gak punya beliau. Gak mungkin, saya bilang, ah masa. Iya, Pak. 15 ribu, kata beliau, 15. Kalau beliau tambah 20, oke. Belum lagi yang di luar-luar sana. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Siap jaga persatuan dengan sholat berjamaah di masjid? Tapi tidak semuanya masjid kosong gara-gara makmum. Saya tanya itu anak-anak muda. Hei anak muda, kenapa kalian lihat ke masjid? Mohon maaf Pak Ustaz, imamnya lagunya terlalu slow. Kami kan anak muda. Anak muda itu lagunya agak-agak tinggi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Maunya begitu. Terus di majaglan gimana? Lebih banyak hatunya dari ayatnya. Tapi ini tidak terjadi di pangkalan bu. Ini tidak ada di kota Waringin Barat, Qobat. Ustaz tahu cerita ini dari mana? Ada bisik-bisik. Di sini, jangankan imamnya. Jangankan laki-lakinya. Kenapa yang dipanggil mengaji malam ini Korea? Kenapa bukan kori laki-laki? Seolah-olah orang pangkalan bun mau ngasih tahu ke Abdul Somad. Hai Abdul Somad, di pangkalan bun, di kota Waringin Barat, jangankan suaminya, jangankan laki-laki. Perempuan saja begitu hebat bacaan puan. Perempuan saja begitu hebat, apalagi laki-laki. Kalau tidak percaya, tes satu-satu. Ada yang mengatakan suara perempuan itu katanya aurat. Perempuan tidak boleh bersuara. Karena kalau perempuan bersuara, itu nanti laki-laki maaf-maaf, beribu maaf, memancing sahwan. Saya tanya, jujur. Bisa jawab jujur? Selama Korea mengaji tadi, ada nggak yang naik sahwan? Ada. Kalau ada, tolong Pak Tentara, ikat. Kita campakkan ke sungai malam. Mana tahu nanti ada yang mengatakan, apa itu acara di kota Waringin Barat itu? Sautul mar'ah aurah. Suara perempuan itu aurat. Ini dalilnya. La tak takna bil qawl. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-besah. Memang betul. Tapi kalau suara mengaji, suara solawat, nyanyi pausa. Nyanyi kalau mengingatkan mati. Nanti ibu-ibu yang mirip. Ada nasib. Ada nasib, kan? Tidak izolail datang. Tiba-tiba ada bapak-bapak. Stop, stop. Saya nampus berlangu. Oleh sebab itu, maka suara-suara yang indah, yang merdu dinikmati, tapi mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu ibu-ibu pati tadi, itu mengingatkan juga. Saking lama ini, Ustaz diundang ke kota Waringin. Dulu, 2017, saya diundang oleh bapak gubernur Kalimantan. Tengah. Siapa namanya? Pak Sugianto Sabran. Masih beliau? Dijeputnya saya ke airport. Dia bilang, Ustaz Somad, nanti saya bawa ke kampung halaman saya. Namanya Pangkalan Bud. Ya lapa? Sejak itu sampai sekarang. Gak ada di telponnya. Saya yakin beliau ingat, cuma nomor saya berubah. Saya tidak berubah. Nomor saya ingat. Sejak itu. Saya yakin dan percaya, ini semua pastilah karena doa bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat saya sebut satu persatu. Di tengah malam mereka berdoa. Mereka mungkin tak punya jabatan dan kekuasaan. Tapi doa mereka menembus pintu-pintu langit di tengah malam. Berapa banyak bapak-bapak yang berdoa di tengah malam. Ya Allah, datangkan Ustaz Somad ke pangkalan. supaya dia menceramahi istri saya supaya menghormati saya. Saya gak berani nyampai ke dia. Enggak, bercanda. Udah itu terlalu serius sekali. Tunggu yang meraju. Pulang pun sekarang susah. Pulang jalan itu. Masya Allah, siap jaga persatuan dengan kemasjid. Siap jaga warisan Nabi Muhammad. Siap sholat berjamaah. Cuman siap aja. Besok suhur. Ini kalau sholat maghrib ramai. Subuh mati. Tinggal kemasjid. Jam 8, jam 9. Kenapa yang tinggal ke masjid tadi? Kenapa gak datang ke masjid sholat? Aduh, aku mau ke masjid tadi. Terus, azamnya terlalu slow. Assalatu khairan minan naum. Cobaklah yang azam tu anak muda. Besok di setel anak muda. Assalatu khairan minan naum. Nau. Tetap juga tak ke masjid. Telinga di sumbat setan. Menama siapa yang tidur. Walam nyusalli sampai tak sholat subuh. Balas syaitanu fi udhuni. Setan kencing di telinganya. Makanya cerama malam ini gak boleh lama-lama. Nanti itu tidur semua. Sampai tak sholat subuh. Masya Allah, Tabarakallah. Dipasang lampu terang supaya muka saya nampak bercahar. Hidup kamera ini kan, dek? Insya Allah, Tabarakallah. Layarnya itu? Ya. Kalian tengok aja layar. Kalian tengok ke sini. Sedara kang dimu yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jamaah laki-laki. Saya sampaikan satu pesan. Jaga persatuan. Dengan sholat berjamaah. Kalau imamnya tak betul. Adakan kudeta tak berdarah. Ganti imam itu. Sampaikan sama dia. Pak imam. Sudah masanya kau pensiun. Saya maju ke depan. Berani? Berani. Pak apu. Musawarah. Jangan sendiri-sendiri. Imamnya diajak musawarah. Sama pengurus masjid. Sama yang punya tanah wakaf. Panggil Satpol PP. Lipatkan Kapolres, Dandim, Danlanut, Danlanal. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan angin. Polisi. Mana tahu terjadi keributan. Buat kata-kata sambutan. Yang kami hormati. Imam yang sudah diintai-intai malaikal maun. Nampaknya sampai masanya regenerasi Pak imam. Karena makharijul huruf sudah tak tepat. Tak tepat lagi huruf. Mana anak mudanya harus siap jadi imam. Siap jadi imam? Siap. Dari suaranya yakin saya. Cuman imam zuhum. Tidak berbunyi. Modalnya cuma Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Saking groginya, Sami Allah pun lupa. Allahu Akbar. Kota makmum dari belakang. Kota makmum dari belakang. Sami Allah, goblok. Batal sholat. Keluar satu kata yang bukan bahasa Arab. Batal. Sami Allah, goblok. Batal. Nah, anak-anak muda dididik pendidikan agama. Masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Siap. Siap. Siap memasukkan anak ke pondok Tafis Quran? Siap. Ustaz, selesai acara pengajian di Panggalan Bon. Maka tanah-tanah itu saya wakafkan untuk pondok pesantren yang dikelola. Habib, Ustaz, dan ulama. Setuju. Yang bilang setuju, yang punya tanah aja. Setuju. Punya tanah? Enggak. Sebelum saya acara pengajian, langsung jumpai Habib. Langsung jumpai Ustaz. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Ustaz. Tanah gak dibuat mati. Kebun gak dibuat mati. Itu tanah saya. Saya wakafkan untuk pondok pesantren Tafis Quran. Takbir. Anak-anak akan belajar baca Al-Fatihah. Al-Ham. Al-Ham. Mana ada Al-Ham. Ada H besar, ada H kecil. H besar, gak pekik. Pegang dada, bergetar. Pegang dada. Ada getarannya. Itu H besar. Kalau H kecil, Alhamdulillah. Macam ini. Alhamdulillahirrab. Mana ada Al-Rat? Al-Rat. Tafkhim. Murugnya tebal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin sakit. Rabbilalamin Tuhan sakit. Pakai Al. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa bisa lulus itu jadi imam? Padahal bacaannya tak betul. Kenapa bisa jadi imam? Mohon maaf Pak Ustaz. Syukur dia maju. Kalau dia gak ada yang maju, gak ada yang bisa. Kita ucapkan terima kasih kepada imam-imam. Tapi di masa akan datang, kita perbaiki. Setuju? Kumpulkan imam-imam. Adakan perbaikan. Fit and proper test. Diangkat imam. Diberikan sertifikasi. Diberikan biaya dari pemerintahan daerah. Setuju? Setuju. Terus kalau negara-negara itu temuan KPK? Oh, jangan main-main sekarang. Ini tidak tepat. Masuk. Alhamdulillah. Ada payung hukumnya. Bupati. Dari mana ini uang? Kenapa dibagi ke imam-imam? Ini untuk meningkatkan kualitas imam. Ini sertifikasi. Kalau guru ada sertifikasi. Kalau guru ada uang tunjangan. Maka masjid lebih ma'nah. Lebih mulia. Betul? Nah, apa payung hukumnya? Berdasarkan perda peraturan daerah. Siapa yang buat? Angkota DPR. Paham? Kira-kira yang saya sampaikan ini bertentangankah dengan demokrasi Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak. Tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.